Hai sudah seharian enggak dong Hai sepeda hard Hai hari surat 11 masa kegiatan nanti-nari kegiatan Hai siaran ngomong-ngomong masih tapi tidak sama teman-teman jadi hari urang mainnya lupa kajar nikmati saja kan tidak selamanya ngajar antul teruskan ya pagi gila-gila jadi RT eh selainnya siaran masih manggungnya manggung ngomong-ngomong masih masih tapi rencana sih tahun 2020 tahun 2023 bikin single di kemarin kan terakhir bikin single-bikin 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 2020 Oh kemarin ya sempat-sempat selamanya 2020 teruskan yang ya pandemi lah of it benar-benar gitu menyesal pengukuh kita air yang manggung dimana Hai manggung ya manjaman waktu yang maklumah Aynun kawinan kemanungan dirinya organ tunggal hahaha pas kakaikan dirangang berkerumun Oh ya 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 terusnya udah pokoknya tahun selama dua tahun lah pakum dewi tidak bikin nanon secara grupnya tapi kalau sendiri mah masih eksi masih 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 kerjakan rumahnya itu ya kan saya keluar rumah tadi yang perlunya koreksi akte lahir 53-58-58-58-58 perusuhan jelitalah jelang 50 tahunnya tapi nyata berkata orang-orang sepedahannya ya jadi umur dari 40 ke atas itu menuju orang itu hari balik tapi kewede naun ya orang kewede balik berarti balik Alhamdulillah kerja di Batur usaha tapi kudaya kudaya ilmu kudaya ilmu jeng yang cina mau modal bro orang ayah gak bisa nyempi sekreda tapi ada modal wanya kan modal modal mah bisa aset kan aset orang naon paling naon ginjal naon naon aset ayah kita sementara jalani saja yang ada jangan sampai yang gak ada dalam misalkan dalam konteks gak ada modal sama sekali tapi kita punya kemauan keras ya dan kita punya sesuatu yang sebenarnya bisa dijadikan modal apa itunya misalkan punya mobil kan bisa disambilkan kalau memang perlu dan itu jangan spekulasi lah misalnya kamu belum spekulasi itu spekulasi semuanya OGE dimana harus ada perhitungan jangan modal bahwa wih nyenyen keramai nyenyen jadi itu jadi di tengah jalan lamun jeksunan namanya ngebraktumila 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 itu jadi ya ikut arusnya musim-usuman gitu jika kemari musim pandemi rame sewi kena harga 4 juta digoreng jadi harga 12 juta kan 3 juta ini 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 menyiap jadi menguap terus sempat kepikiran punya sepeda lipat gue terpantes untung lah gue terpantes terus jadi cek saya ini pendapat saya tentang sepeda lipat itu adalah bahwa sepeda lipat itu fungsinya sebagai fitur 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 arti apa itu misalkan gue tapi ini cocoknya kiri jakarta sih gak tuh mau dibatuh city bike enggak tapi dia city bike sepeda lipat karena berhubungan dengan kelipatannya tanya misalkan rumah iya anggaplah saya rumah jakarta rumah di bintaro kantor di tamrin oke nah jadi dari rumah itu saya pakai sepeda lipat set sampai ke stasiun kereta api ke KNL diripat naik turun di stasiun tertentu dibuka di naik sepeda di kantor jadi gitu simpel ya jadi bukan bukan diboseh dari titik A menuju titik B ya 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 itu itu hanya untuk moda ya tidak menyalahkan orang yang misalkan naik sepeda sepeda lipat sepeda lipat dari Bintaro sampai ke tabri teman teman masalah cuma peruntukan lebih simpel terus kalau di kota-kota besar kan kalau kita lagi goes atau berat hujan gitu ya ya itu di lipat akhirnya kan udah sepusum grep kan ya itu lebih simpel atau demi keamanan biasanya dibawa ke ruangan kantor lipat bawa ke kantor kalau meja kalau meja kayak gitu lebih ke efisien ya efisiensi efisiensi jadi lebih tapi kan kemari-kamari mah orang tidak menjawabnya juga kenapa aja karena sepeda oh karena sepeda jadi kayak tren gitu emang emang tren karena jadi pas pas lagi pandemi kan pandemi itu merubah semua tatanan lah kemana-mana cuci tangan atau kemana-mana pakai masker akhirnya kan misalkan kalau dia pakai masker kan ah ah akhirnya kan ada gaya hidup sehat lah termasuk 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 sampeda tapi itu tidak bisa dipunyai sampai sekarang banyak orang yang memang jadi kebiasaan gak bagus kayak pakai masker pakai seluruh atau hanya nah pada saat tren sampeda sampai sekarang ternyata masih istiqomah masih sampedahan alhamdulillah istiqomah istiqomah itu masih dalam tidak berubah-rubah nah diurama istiqomah itu beda arti ikatan suami tapi istiqomah kalau di rumah hahaha istiq 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 jadi uciq hahaha di luar singanya pasti imah uciq di luar jadi macan pas kaimah jadi uciq mamah mamah hari diurama pan sepeda arti jaman irahnya tahun 2000 di wawu jeng wawu jeng tahun 2004 di raman dati pasti tiap orang pasti ini ngalaman naik sepeda jaman ke SD pasti ya kan ya terus pasti sepeda memotoran BMX tapi itu bentuknya motor oh iya 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 jadi sepeda mini ke SD mah sepeda mini saja yang BMX kemudian mulai lagi sepeda hard pas pas akolah lah pas remaja pas kerja bike to work hmmmm oh my god waktu bike to work tahun tahun 2000 iya kan sempat gawe di Jakarta 2007 kak masalah sempat gawe di Jakarta nah sepeda mulai mulai awal-awal tahun yang rame bike to work 2001 sampai 2000 sekarang sih iya sekarang udah masih ada masih rame tapi cuma gak seksis kayak dulu ya nah terus kita lagi bandung gawe oke eh siaran beli sepeda oke jadi ketagihan lah sepeda sepeda main downhill nya bener light down ke tower hahaha sin potong apa nu ngerentak ke suku eee non ankle tapi urangnya sehari-hari sepeda hanya 5 menit istirahatnya 7 bulan urangnya eren 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 da eren enduro terus ternyata sampai jatuh mendingan di luang daripada jalan raya tapi tergantung laguna jatuh cinta tapi tapi jatuh tempo anjir oh oh kan buruk tertib begitu ke jadi kan adakan tayangan itu di mp atau di instagram jadi anu itu bang nagi sebenernya mana dia kolektor barang siapa yang beli sepedanya pake kartu kredit ingatlah jatuh temponya soalnya paling keinginan itu jatuh mas akhirnya lunas tapi yah saya mah termasuk orang yang melihat baby dari awal kenal sampai sekarang namanya amin kelihatannya sih eh memang kelihatannya mudah kelihatannya oleh saya seperti itu mudah-mudahan memang seperti itu ya amin tidak bisa dibuat semua orang punya masalah dan cara panahnya pun beda hirup tanpa masalah ibarat nasi tanpa garam tapi orang sebenernya terbagi garam jadi masalah tapi ya itu sebagai ujian hadapi sebagai ujian jangan sebagai cobaan ujian orang kan namun lulus jadi enak naik kelas lah namun coba namun udah diatas juga kita harus iya harus aware dan pada saat filosofinya jadi orang itu orang itu sering ting terus lihatlah keatas hanya kita buat motivasi motivasi lihatlah yang baiknya kita bersyukur jangan menyedek juga misalkan kita punya kemampuan untuk menolong harus harus orang itu kan ya Mario Mario tebak sebenarnya kemampuan orang untuk menolong itu semua pasti ada cuma tergantung lihat kita karena dia gimana orang dengarin ya rasa ingin menolong kebanyakan konversinya dalam bentuk materi karena orang memandangnya menolong itu berarti mengasihi atau memberi sesuatu padahal kan tidak selamanya itu kan bisa aja kan kita menolong dengan cara solusi atau tenaga dan harus ingat bahwa nulungan jilematnya nular nulungan jilemat nular orang yang dibatur nulungan orang lain orang itu jadi asa terpacu terpanggil untuk melakukan hal yang sama dan itu emang kayak di jalan ya kayak kita lagi mace terus ngasih ngasih jalan seseorang buat nyebrang itu langsung dibalasnya langsung tiba-tiba kita mau nyebrang eh tiba-tiba ada mobil berhenti karena dia lebih ngebut itu secara langsung balasan untuk kita yang mau nyebrang tapi ingat ya maksud hati ingin menyebrangkan orang harus benar-benar make sure bahwa orang itu mau nyebrang nah misalkan memang ker nongkrongkul disisi jalan banyak orang berhenti ya berhenti berhenti ya berhenti ya bakat tigongnya bakat tigongnya bakat tigongnya berbuat apa gitu-gitu oke berhenti jujuk nuker alam berhenti ya ya makanya nah nah ya tiga di mana di YouTube kan di YouTube ya buat subscribernya Daddy Bike kalau memang tahunya sebatas online ke sini ke offline-nya tukar informasi dan dia cuma ngobrol tidak melulut tentang Kampeda ya bisa ke curhat asal teman-teman ke sana ke sana kooprasi simpan pinjam jadi ya itulah yang nonton atau subscribernya Daddy Bike juga ya itu yang saya tadi bilang datang ke sini lihat-lihat secara langsung siapa tuh mau belajar ogenya daddy boleh kita sharing sharing apapun tidak melulut tentang sepeda atau nanya-nanya tentang kadang banyak juga orang yang nih mau bikin rakis sepeda itu salah salah dalam artian nauna ya salah konsep salah beli salah beli jadi mulai dari saisi salah jenis kurang teredukasi dulu gitu ya jenisnya salah kita mau nanya-nanya belinya yang khusus karena pengen gaya itu kan salah terus kita beli yang nggak compatible pada akhirnya beli yang tapi kalau mau di upgrade itu nggak bisa mesti ganti-ganti semua nah kita kalau mau ngerakit kita selalu saranin nanti yang kedepannya kalau di upgrade itu masih tetap pakai nah jadi ini saran buat ini ya yang lantan yang baru mau naik sepeda atau ngerakit apapun itulah hal pertama yang harus dilakukan kan yang pertama dilakukan adalah tentukan naonan tentukan saisi kita itu harus pakai saisi apa atau jenis kita itu mau kemana oh iya sepedaannya mau kemana mau kemana nih mau cuman jalan raya aja atau mau apa namanya berusukan ke lekal weng nah tapi itu lah sama mungkin kalau yang lebih berusukan ke lekal weng kayak kalau di bandung kayak kayak ke kantoran atau keliling komplek itu mah step by step ya itu baik step by step dan itu nanti yang penting kita bersepeda seneng aja dulu seneng aja dulu nanti beli yang semampu aja dulu yang biasa-biasa nanti kalau kita udah seneng udah hobi next berikutnya itu bisa tau sendiri lah iya iya saya saya juga termasuk yang dulu pas pindah ke bandung itu termasuk orang yang salah salah beli sih beli fullsus beli fullsus beli fullsus ayam gaya iya memang ketinggian gaya kan fullsus adilnya keren gitu ya fullsus murmer sih gitu kan fullsus murmer di sepeda terus berhenti di iya toko Anabam Bandung O Mountain aja itu 2011 tahun 2000 an bro di otista oh si Aldi Aldi itu otita Aldi segala macam tapi di situ ternyata banyak barang-barang ya sepeda lah ya second frame dan lain-lain saya tuh gak tau apa-apa ngobrol-ngobrol akhirnya jadi sering kesitu kena racun upgrade-upgrade ya akhirnya tahu tujuan bahwa sepeda saya mah ternyata suka anjir-anjirutan suka di leweng lah gitu ya main buku mainnya AM lah ke Cikole dan lain-lain wah ayo teman-teman ya bangga cikole hehehe 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 kare hubungnya sisalesnya hehehe gusi depresis ya hehehe nah setelah itu berapa ya jadi itu istri komah tadi jadi sepedahan kemana-mana bahkan sampe punya tiga macem punya tiga macem sepeda fullsus eksi sama third jump itu sama ya third jump third jump oh p2 nya spesialis nya asalnya beli ke hsdj oh iya 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 ksdj terus aburatin kan terus beli web V V V V V2 spesialis P2 iya terus dibikin single speed keke lebih panjang setiap budi mereka mana akhirnya jok dikit-git-git aduh gaya nama ayah sih pekerjaman naritas si boni osbon iya boni osbon sama si si dani si dani pake sepeda etas si boni kan sepeda warna iya oran spesialis oran tapi dia tidak disingkat speed cokulah jika sepeda kodakom kalau minat bumi saya itu srogana sepeda kodakom yang minat bumi saya sepeda kodakom itu servernya servernya yaitu dia itu kan di kawasan tapi maksudnya di maintenance operasional tidak ada terus terus akhirnya tidak efektif punya punya saya punya sepeda hati lho tanya jualan meh setara ke Gunung Oke sih jadi beli City Bike sampai sekarang City Bike Anu nanti tahun 2008-2008 terus tahun 2015-2012 tahun 2011 sebelumnya jadi sempat di jualan yang modal yang modal kerenemahan nambah yang modal kerenemahan nambah bisiknya ada kebutuhan tak terduga gitu jadi buat Cepeng lah ternyata baru ayah ya baru bisa kembali ke pangkuan di 2017-2017 6 tahun langsung datang udah kayaan prangsak yang penting suku-sukunya kekinian yang penting ini enggak sehat karena ini bukan karena kalau yang buat res emang banyak mau nggak mau itu harus harus 29 karena pembentungnya beda banget 26-27-29 di barat kan tiulung hari ini Hai jauh rolling inanya kalau lebih lebih memintung itu cukup salah dua salah pangkutang ya kalau depan yang cukup kalau misalkan dipotongnya Tana di si geometri ini luah wah, gak? ya kepikiran sih di Sapeda ngawanya tapi masih Sapeda non? AM lagi atau wakuna 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 luarganya saya masih kurang bener sayang anak ikatan suami istri budak orang budak orang ibu Kisahpeda maksudnya upgrade enak kan 20 pakai MTB 20 berapa daun budak enak? Rek 11 oh, harus mulai sepedaan mendingan kado opet atau 20 lah weh sudah 20 berarti 2 genep 2 genep 2 genep 2 genep 2 genep 2 genep susah, ribet langsung 2 genep langsung ke 2 genep mending 2 genep 2 genep masih bisa pakai karena cari slooping saya slooping gajang jadi di di 2 genep kan komensal tapi ini ya 2000 tapi tapi orang misalkan beli sampai rata pemenjikan gundi-pembelikan gila naunnya sukses terus buat jadi baik lagi pesan dari saya kalau misalkan mau ngerakit sepeda atau udah mulai sepedaan beli ini berdasarkan pengalaman saya beli yang dibutuh jangan beli yang dipengen kecuali ada gadgetnya belilah apa yang anda perlukan jangan membeli apa yang anda perlukan ketika anda perlukan lebih kalau perlukan masih anda perlukan betul guys see you nah